underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob dalam kampanye pilek dan pilpres kali ini materi kampanye alat peraga itu harus seigisin kpu dan jumlahnya pun dibatasi, bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini? kita harus mulai berpikir jernih yang artinya pilek atau pilpres itu sukses itu apa? ini baru dikatakan sukses, kalau peserta pemilu ini yaitu pemilih itu dibandingkan dengan yang lalu bertambah, itu namanya sukses, kalau itu berkurang namanya tidak sukses ya, yang salah siapa? nah ini nanti akan semua cari kambing hitam, siapa yang salah? siapa yang salah? ya, tetapi salah satu faktor bahwa jumlah materi atau alat peraga kampanye itu dibatasi seperti di Jakarta ini kan setiap kelurahan hanya buli 10 ya, ini apa betul? ya, justru mestinya alat-alat peragam materi dari kampanye itu ya, dibebaskan ya, makin banyak makin bagus ya, makin banyak makin orang tertarik untuk ikut pemilu ya, ikut milih ya, tapi sekarang di samping itu juga harus bahwa materi yang mau di dikampanyekan itu bahan-bahan itu harus minta izin dulu ke bawah selu atau KPU ya ini birokrasi lagi ya ini menjadi susah sekarang kalau materi diajukan untuk diminta izin kapan izin itu bisa keluar ya kalau izin itu tidak keluar dalam waktu 5 jam setelah diajukan misalnya ya itu sanksinya apa dari bawah selu ya jangan-jangan ini menjadi tidak netral yang kenal baik di asisi cepat yang belum kenal itu lama dengan alasan ini perlu penelitian ini perlu rapat ya dan macam-macam ya partai lama yang besar enteng partai baru wah tunggu dulu ini juga bisa kan nah jadi ini kan susah mestinya materi kampanye tidak perlu izin ya toh sudah ada aturan materi kampanye tidak boleh mengandung sara tidak boleh menghujat ya tidak boleh mengakibatkan disintegrasi bangsa nah itu sudah cukup begitu ada materi yang melanggar itu tangkap ya penalti partai atau calon presiden yang ikut pemilu ini ya kasih penalti itu selesai ya kalau sekarang ini coba kalau materinya itu ada ratusan dan petugas bawaslu atau KPU yang mengawasin ini yang memberi izin ini hanya orangnya 10 misalnya itu terus gimana ya nanti kalau ada materi yang tidak disetujui terus nanti peserta pemilunya tadi itu mengadukan argumentasi kenapa ini tidak disetujui terus jadi debat satu satu materi yang diperdebatkan bisa dua hari tidak selesai ya terus ujung-ujungnya karena yang punya kuasa KPU atau bawaslu pakai ilmu pokok pokoknya tidak boleh nah itu kan susah ya ini aturan yang kurang bijaksana lepaskan saja ya sekarang di Jakarta setiap kelurahan hanya boleh 10 sepanduk nah sekarang wilayahnya Jakarta itu besarnya seberapa kan banyak besar sekali ya sepanduknya 10 terus yang kelihatan siapa ya jadi gak bisa mestinya bagaimana ya paling bagus tidak usah dibatasi cuman pada saat memasang materi kampanye itu tidak boleh mengganggu keamanan umum ya bagaimana dengan tata keindahan kota ya ini kan 5 tahun sekali dan kampanye ini kan tidak lama ya tidak bertahun-tahun ya jadi kalau yang dulu-dulu kampanye kan cuma 1 bulan ya atau 2 bulan tapi sekarang kan 6 bulan ya paling ya menderita 6 bulan kan kalau dianggap mengganggu keindahan ya kalau sudah mengganggu keindahan ternyata itu yang mengganggu adalah partai tertentu kan itu juga ada resiko pemilihnya juga loh ini partai ini kok masangnya peraga alat kampanyenya mengganggu keindahan bisa tidak dipilihkan ya jadi sebetulnya dibebaskan saja sepanjang tidak ganggu keamanan terus pemilik lahan itu tidak keberatan yaudah ya dan makin banyak yang masang pemerintah ya lebih seneng kan karena toh bayar pajak ya daripada cuma 10 pajaknya besar kalau pasang 100 nah malah silahkan pasang 100 supaya pajaknya tambah besar kan seperti itu ya nah ini kita belum tahu nanti apakah untuk pemasangan iklan di televisi pemasangan iklan di media radio ya apakah ini juga ada pembatasannya ya nanti bawaslu atau KPU juga akan menghadapi masalah baru ya yang namanya kampanye di televisi itu kayak apa ya nanti peliputan acara dianggap kampanye yang satu pihak yang kampanye bilang bukan ya terus ada yang pidato dianggap ini kampanye bisa juga bisa tidak ya sebetulnya ini menjadi masalah yang tidak perlu ada ya lebih bagus dibebaskan tapi kalau melanggar ketentuan-ketentuan tadi melanggar Sarah saling menghujat itu langsung kena penalti yaudah itu menjadi demokrasi kita akan menjadi bagus ya oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 sekali lagi 0856-4141-6767 underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih terima kasih Terima kasih.